Untuk menghilangkan rasa jenuh para siswa selama proses belajar di rumah, anggota TNI Kodim 0722 Kudus setiap hari menyambangi anak sekolah di pedesaan dengan membawa perpustakaan keliling. Anak-anak mengaku merasa senang dan terbantu karena sudah dua minggu kesulitan mencari bacaan setelah ada kebijakan pemerintah untuk belajar di rumah selama mewabahnya COVID-19. Serda Surisyanto, anggota Kodim 0722 Kudus setiap hari harus mempersiapkan kendaraan roda 3 berisi ratusan koleksi buku, bantuan dari kantor perpustakaan dan arsip daerah untuk dibawa keliling desa di Kabupaten Kudus. Kegiatan ini dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan para siswa selama mengikuti proses belajar di rumah yang ditetapkan pemerintah sebagai dampak maraknya penyebaran virus COVID-19. Setelah sampai di salah satu rumah warga, motor yang dikendarai Serda Surisyanto langsung diserbu oleh anak-anak yang sudah mulai jenuh belajar di rumah. Tak lupa, anak-anak ini diminta untuk bergantian mengambil buku bacaan dan diminta tidak bergerombol. Salah satu anak mengaku senang dengan adanya perpustakaan keliling ini. Selama dua minggu ini, ia tidak belajar di sekolah sehingga tidak bisa mencari bahan bacaan di perpustakaan sekolah. Apalagi, perpustakaan keliling ini pilihan bukunya cukup banyak dan lengkap. Nengas, karena sudah hampir dua minggu saya di sekolah. Belajar di rumah. Belajar di rumah dan ada perpustakaan keliling. Pilihannya banyak nggak di bukunya? Banyak. Ini baca apa aja tadi? Buku belajar dan buku komik. Sementara itu, menurut Serda Surisyanto, untuk menghilangkan kejenuhan anak sekolah yang sedang melakukan proses belajar di rumah, setiap hari ia berkeliling desa sambil membawa aneka buku bacaan. Keretangannya selalu disambut antusiasme para siswa yang sudah jenuh karena terlalu lama berada di rumah. Karena pemerintah menganjurkan belajar di rumah, karena sudah dua minggu ini mereka belajar di rumah masing-masing. Dan dengan adanya perpustakaan keliling, anak-anak ini merasa antusiasnya sangat banyak sekali. Dan diharapkan untuk berkelanjutan dan perkesambungan. Ini kita keliling ke kampung-kampung, ke desa-desa, door-to-door masuk ke rumah-rumah yang sebatnya karena anak-anak ini belajarnya di rumah. Sejauh ini antusiasme anak-anak gimana Pak? Antusiasme anak-anak sini sangat banyak sekali Pak, dan sangat mendukung ada kegiatannya perpustakaan keliling ini. Perpustakaan keliling sambangi anak sekolah ke rumah ini merupakan bagian dari program tentara manunggal membangun desa yang ke-107 yang sedang dilaksanakan di desa Kedung Sari Kudus, Jawa Tengah.